Timnas Indonesia akan latihan di IKN pada awal Oktober, tempatnya sudah mau jadi. Ragnar Orat Mangun dikabarkan sepakat bakal gabung di klub milik orang Indonesia di Liga Belgia. Sinteyong tidak akan kehilangan sosok penting di Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Sandy Walsh bicara belak-belakan soal peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. J.I.J. sukses cetak gol pelatih Penezia punya satu komplain. Timnas Indonesia akan latihan di IKN pada awal Oktober, tempatnya sudah mau jadi. Seperti diketahui, pemerintah dan PSSI telah menyiapkan training camp buat Timnas Indonesia di IKN atas bantuan pipa. Pembangunan training camp ini telah dibangun sejak tahun lalu. Setelah menjalani proses yang panjang, akhirnya Erik Thohir mengungkapkan kondisi pembangunan TSI ini. Ia mengungkapkan kondisi pembangunan TSI di IKN melalui Instagram pribadinya. Orang nomor satu di PSSI itu mengunggah video bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo, tengah memantau pembangunan TSI Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erik Thohir mengatakan bahwa TSI Timnas Indonesia sudah memasuki tahap finishing. Ia memperlihatkan bagaimana kondisi dan kesiapan TSI di IKN. Selain itu, ia juga memperlihatkan tempat pemain istirahat nantinya. Ada tempat tidur untuk para pemain yang tinggal di sana. Setelah itu, ia memasuki ruangan yang bakal buat pemain menginap. Untuk mes tempat pemain ini direncanakan ada total 41 kamar. Dalam kesempatan itu, Erik Thohir memang memantau langsung dan menanyakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ. Erik Thohir yang didampingi Menteri Ariotejo melihat langsung. Bahkan, Menpora sempat merasakan kasur dalam kamar pemain yang sudah selesai dibangun. Kondisi pembangunan TSI Timnas Indonesia ini dikabarkan telah mencapai 90%. Untuk itu, nantinya Timnas Indonesia baik senior maupun kelompok usia bisa menjalani pemusatan latihan di TSI yang ada di IKN ini. Walaupun untuk Timnas Indonesia senior akan disesuaikan dengan kalender FIFA. Sinteyong tidak akan kehilangan sosok penting di Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, dipastikan tidak akan kehilangan salah satu sosok penting di staf kepelatihan Tim Merah Putih. Sosok tersebut adalah Nova Arianto, yang merupakan asisten pelatih Timnas Indonesia. Nova Arianto bisa dibilang merupakan satu-satunya pelatih asal Indonesia yang membantu Sinteyong. Asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya berasal dari negaranya Sinteyong yaitu Korea Selatan. Timnas Indonesia dicadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana grup C futaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia di Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi pada 5 September 2024. Nova Arianto akan tetap ikut bersama tim pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya, ada kabar bahwa Nova Arianto tidak akan ikut terbang ke Arab Saudi. Asalnya, Nova Arianto masih bertugas bersama Timnas U17 Indonesia. Pelatih asal Semarang Jawa Tengah itu saat ini sedang memimpin pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia di Bali. Tisi itu sebagai persiapan awal Timnas U17 Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2024 pada 19-27 Oktober mendatang. PSSI menargetkan kepada Nova Arianto untuk membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah melawan Australia, Nova Arianto akan meninggalkan tim pelatih Timnas Indonesia. Karena ia akan membawa Timnas U17 Indonesia untuk menjalani Tisi ke Spanyol. Belum diketahui berapa lama Timnas U17 Indonesia di Spanyol. Ragnar Oratmangon dikabarkan sepakat bakal gabung di klub milik orang Indonesia di Liga Belgia. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia Dender. Seperti yang diketahui, Dender adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Dender baru melakoni dua laga perdana di kasta tertinggi Liga Belgia. Secara mengejutkan, klub milik Sihar Sitorus sudah meraih dua kemenangan dalam dua laga. Kembali ke Ragnar Oratmangon, kabar transfer pemain Timnas Indonesia tersebut disampaikan oleh laman transfer Watts. Sebelumnya, Ragnar Oratmangon baru saja masuk dalam daftar jual klub saat ini yaitu FC Groningen. Saat ini, pemain dengan tiga caps di Timnas Indonesia Senior tersebut masih menyisakan kontrak semusim di FC Groningen. Karena itu, kepindahannya ke Dender bakal membutuhkan biaya transfer. Ragnar Oratmangon dilaporkan bakal berangkat ke Belgia selasa depan untuk tes medis. Lalu, penggawat Timnas Indonesia bakal segera diperkenalkan sebagai pemain baru Dender. Ragnar Oratmangon sendiri musim lalu tidak tampil bersama FC Groningen. Pemain 27 tahun tersebut dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim lalu. Ragnar Oratmangon tampil 27 kali sepanjang musim lalu. Namun, pemain Timnas Indonesia tersebut banyak memulainya dari bangku cadangan. Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani perjuangan yang tak mudah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Hal ini karena tim merah putih dipastikan bergabung dalam grup maut bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Bergabung dalam grup C putaran ketiga ini, tim merah putih dinilai memiliki peluang paling kecil untuk bisa lolos ke babak selanjutnya ataupun putaran final Piala Dunia 2026. Ini karena dua tim terbaik di grup C ini nantinya dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menanggapi hal ini, Sandy Walls mengaku bahwa sebagai pemain ia dan rekan-rekannya harus punya tujuan yang pasti. Menurutnya, tujuan itu sudah jelas dan ia optimis untuk bisa tembus empat besar dalam grup C ini nantinya. Ia menilai bahwa Timnas Indonesia memang akan menetap misi berat untuk bisa tembus empat besar ini. Namun, ia menekankan bahwa itu tujuan skuad Garuda saat ini. Saya percaya, kami harus menetapkan tujuan untuk berada di empat besar di grup kami, ujar Sandy Walls. Posisi tiga dan empat akan menjadi posisi yang baik jika kami bersaing dengan baik dan kemudian kami masih bisa memiliki babak flyoff, ucapnya. Pemain Kevin Michelin tersebut mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya bakal bekerja keras untuk bisa mewujudkan ambisi tersebut masuk empat besar. Untuk bisa mewujudkan itu, menurutnya Tim Merah Putih harus bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya saat menghadapi putaran ketiga nanti. Ia juga menyebutkan bahwa Timnas Indonesia harus bisa mengamankan poin penuh saat menghadapi Cina dan Bahrain. Walaupun untuk menghadapi mereka tak akan mudah, namun pemain berusia 29 tahun tersebut menilai bahwa skuad Garuda memang harus menetapkan tujuan itu dan semua pemain akan bekerja keras untuk meraihnya. Jadi saya percaya kami harus mengincar posisi keempat, kata Sandy Walsh, karena kami tahu bahwa kami harus mendapatkan poin terbanyak saat menghadapi Cina dan Bahrain. Jelasnya, meskipun mereka adalah tim yang sangat bagus, tetapi kami perlu menetapkan ambisi, kami perlu menetapkan tujuan, tegas Sandy Walsh. Harapan Sandy Walsh soal makin banyak pemain keturunan tertarik bela Timnas Indonesia Back Timnas Indonesia, Sandy Walsh, memiliki harapan untuk semua pihak terkait makin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Ya, seperti diketahui, akhir-akhir ini PSSI mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jelang perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia, ada beberapa pemain yang dikabarkan bakal menambah kekuatan Tim Merah Putih. Selain itu, memang ada beberapa pemain keturunan juga yang sudah mulai menunjukkan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Ketertarikan pemain keturunan memperkuat skuad Garuda ini bahkan terlihat dari level senior hingga usia muda. Melihat situasi ini, Sandy Walsh menyambut baik keinginan para pemain keturunan. Hal ini karena pemain berusia 29 tahun tersebut sebelumnya juga memiliki keinginan besar membela Timnas Indonesia. Setelah berjuang lama sejak 2017, akhirnya proses naturalisasinya bisa diproses. Sandy Walsh merasakan perjuangan yang lama untuk bisa membela Timnas Indonesia. Karenanya, saat ada pemain-pemain keturunan yang ingin memperkuat Tim Merah Putih, dia pun menyambut baik. Menurut Sandy Walsh, adanya pemain-pemain keturunan ini bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Harapannya, mereka juga memutuskan bergabung bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Menurut Sandy Walsh, siapapun yang bakal dipercaya membela Timnas Indonesia nantinya juga harus menghormati semua pihak. Pasalnya, Timnas Indonesia bisa melangkah sejauh ini juga karena perjuangan semua anggota tim. Sandy Walsh menilai bahwa bukan tanpa alasan, Timnas Indonesia saat ini tampil bagus. Tim Merah Putih telah mencetak sejarah dengan lolos ke bobek 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain itu juga, Indonesia saat ini juga memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jona Asia. Shin Tae-yong dan asisten pelatih striker baru di Timnas Indonesia, Yeom Kin-hung, akan pantau langsung Liga 1. Shin Tae-yong kini tidak akan bekerja sendiri. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga akan dibantu oleh asisten-asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya. Salah satunya adalah asisten pelatih khusus striker di Timnas Indonesia yakni Yeom Ki-hun. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dan beberapa staf kepelatihan Timnas Indonesia sudah berada di tanah air pada minggu 11 Agustus 2024. Hal ini terlihat dari unggahan yang ditunjukkan oleh penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Jeong Seokseo alias Jeje. Shin Tae-yong sebelumnya memutuskan pulang ke Korea Selatan setelah mendampingi Timnas Indonesia melawan Filipina pada 14 Juni 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu kembali ke Korea Selatan untuk menjalani perobatan di salah satu rumah sakit di sana. Shin Tae-yong bahkan harus menjalani operasi pleura atau radang selaput dada. Setelah menjalani operasi, Shin Tae-yong sempat kembali ke Indonesia untuk mendapatkan sebuah penghargaan golden visa dari Presiden Republik Indonesia. Shin Tae-yong memang sering mencari pemain-pemain untuk Timnas Indonesia lewat Liga 1. Shin Tae-yong harus segera menyusun program untuk Timnas Indonesia karena sebentar lagi akan menjalani dua pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana. Setelah itu, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Jona Asia. Shin Tae-yong dijadwalkan akan mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia pada akhir Agustus 2024. Timnas Indonesia akan melatih terlebih dahulu di Jakarta. James Rappen relakan Maures Mohinoke main di Liga Belanda duluan. Motivasi bagus striker Timnas U20 Indonesia agar cepat menyusul. Maures Mohinoke sudah menembus tim utama FC Dodrek saat tampil di laga perdana RCDP pada Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari. Berbeda dengan rekan steamnya yang sudah membela Timnas U20 Indonesia James Rappen yang masih berada di Nordrace U21. James Rappen terlihat turut menyaksikan langsung debut mengesankan Maures Mohinoke di Belanda. Sebagai teman, James mengirimkan pesan di Instastory, debut dan starting eleven untuk Maures Moh. Selepas pertandingan, James Rappen juga turut berfoto dengan Maures Moh ditambah tim Gifens yang bermain untuk FC Emen serta Fardy Bahdim. Fardy Bahdim merupakan seorang agen pemain sepak bola yang turut andil dalam komunikasi para pemain diaspora Indonesia di Belanda. Dengan debut Maures Mohinoke di Liga Belanda, tentu saja James Rappen ingin memotivasi untuk menyusulnya menembus tim utama FC Dodrek. Dua pemain ini sebelumnya sama-sama membela FC Dodrek. Yang membedakan adalah masa pramusim Juni sampai Juli 2024 lalu, di mana Maures Moh ikut berlatih bersama tim utama sedangkan James Rappen ikut membela tim Mas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Selama dua pekan di Gembleng, pada akhirnya Maures Moh memetik hasilnya dengan kesempatan turun sebagai starter di laga pembuka RST Divis. Maures Moh langsung pamer kecepatan saat pada menit kedua ia lolos dari jebakan offside. Kini, James Rappen kembali ke FC Dodrek dan akan kembali ke tim Nas U20 Indonesia yang akan berlagak di kualifikasi Piala Asia U20 2025 September mendatang. J.I.J. sukses cetak gol pelatih Penezia punya satu komplain. Penezia tidak mampu melangkah jauh di Kova Italia, setelah usaha mereka dijegal oleh Brescia pada putaran pertama babak 32 besar. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Mario Rigamonti, Minggu 11 Agustus 2024 atau Senin Dini Hari, armada milik Eusebio di Francesco selanjutnya tampil di dominasi jalannya laga. Secara statistik, Penezia unggul dalam jumlah tembakan dan penguasaan bola ketimbang Brescia yang bermain di rumah. Tim tamu sukses melepaskan 17 tembakan dengan 7 di antaranya tepat sasaran. Sementara itu, Brescia hanya bisa menciptakan 9 peluang dengan 5 tendangan mengarah ke gawang. Saat laga nyaris berakhir dengan keunggulan 3-0 bagi tuan rumah, Penezia mencetak gol pada menit ke-89. Back tim Nas Indonesia, J.I.J. mencatatkan namanya di papan skor untuk mengembal skor menjadi 1-3. Memanfaatkan sepak pojok dari Saad El Haddad, J.I.J. sukses menyudul bola tanpa penjagaan ketat dari lawan. Hanya saja, gol Ijes tidak mampu membuat Penezia berbuat banyak setelah itu pasalnya kemenangan 3-1 mampu diamankan oleh Brescia hingga laga bubaran. Di putaran kedua, Brescia bakal menjajal Monza pada 25 September mendatang. Tersingkirnya Penezia di Kova Italia membuat Eusebio di Francesco kecewa. Secara kasta, memang Penezia lebih tinggi dari Brescia. Mengingat, mereka baru saja promosi ke Liga Italia. Bahkan tetapi, laga kontra Wianzuri menjadi pelajaran berharga bagi timnya Kedati. Dua back andalan Australia cedera. Satu pemain dipastikan absen lawan tim Nas Indonesia. Australia mendapatkan kabar tak mengenakan sebelum mengawali ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Pada dua laga perdana, Australia bakal menghadapi Vahrain dan tim Nas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 September 2024. Graham Arnold selaku pelatih Shekeros pusing sebelum dua laga tersebut. Pasalnya, dua pemain belakang Australia mengalami cedera sebelum jumpa tim Nas Indonesia. Nama pertama adalah Jordan Bos. Jordan Bos adalah pemain andalan Graham Arnold di sektor back kiri Australia. Pemain klub Westerloh mengalami cedera usai menjalani laga perdana Liga Belgia lawan Chersley pada 29 Juli 2024 lalu. Meski begitu, belum ada laporan yang jelas seberapa parah cedera yang dialami oleh eksper main Melbourne City tersebut. Namun, pemain andalan Australia itu diperkirakan bakal absen selama 4-5 pekan. Namun, kabar buruk dialami oleh Rian Stahim. Pemain andalan Dundal United dipastikan absen lawan tim Nas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai back kanan tersebut mengalami cedera hamstring. Kehilangan strain bakal jadi kerugian tersendiri bagi Australia. Pasalnya, back kanan Daniel Juraitin tersebut jadi starter Australia dalam 6 laga terakhir di pertandingan resmi. Kabar buruk Masa depan Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen masih abu-abu. Kontrak Calvin Verdonk saat ini masih tersisa satu musim saja bersama NEC Nijmegen. Itu artinya musim 2024-2025 jadi tahun terakhir kebersamaan pemain tim Nas Indonesia tersebut bersama NEC Nijmegen. Pada periode pramusim, Calvin Verdonk sempat angkat bicara soal masa depannya. Dirinya pun mengaku masih santai dengan perkembangan terkini. Saat ditanya soal kontrak baru bersama NEC Nijmegen, Calvin Verdonk belum menemui kesepakatan baru. Belum ada kesepakatan, ujar Verdonk. Kami masih berdiskusi antara klub dengan manajemen. Jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, ujarnya. Dalam wawancara yang sama, Calvin Verdonk masih belum ada tawaran untuk berkarier keluar Liga Belanda. Ya, soal ke klub luar negeri. Ya, saat ini tidak ada tawaran, ujar Verdonk. Dan tidak ada yang perlu dipikirkan dan saya hanya sibuk dengan NEC Nijmegenk lanjutnya. Namun, dalam perkembangan terbaru, kabar transfer Calvin Verdonk masih belum menemui kejelasan. Pasalnya, Redivisie 2024-2025 sudah memasuki pekan perdana. Pemain 27 tahun tersebut mengaku masih berbicara dengan pihak manajemen soal masa depan kontraknya. Pemain timnas Indonesia tersebut mengaku tak keberatan untuk tetap bersama NEC Nijmegen musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!